Intro Mimpi buruk benua biru yang terjadi sejak awal tahun 2020 karena penyebaran COVID-19 ternyata belum berakhir. Bahkan musim dingin akhir tahun yang biasanya dirayakan dengan suka cita, gara-gara otoritas Inggris mengumumkan, ada strain atau varian baru virus corona yang diakini dapat menyebar hingga 70 persen lebih cepat dari yang ada sebelumnya. Lebih dari seribu kasus COVID-19 di 60 wilayah otoritas lokal Inggris dilaporkan terjadi akibat infeksi dari mutasi virus jenis baru ini. Inggris pun memperlakukan lockdown atau penguncian wilayah secara ketat selama Natal tahun ini karena mutasi virus dianggap sudah diluar kendali. Jangan lupa untuk memperbaiki kembali 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 kembali. Jadi kita akan memperbaiki kembali kembali kembali. Tapi kita sudah tahu, lebih banyak, untuk memperbaiki kembali kembali. Tapi, unfortunately, ini virus, ini baru-baru, sudah dikontrol. Kita harus dikontrol ini. Dan cara yang kita bisa melakukan itu, hanya cara yang kita bisa melakukan itu adalah dengan menghentikan kontak sosial. Ini lebih penting daripada orang yang bertanggung jawab, tidak hanya menghentikan peraturan, tetapi juga di dalam peraturan, menghentikan kontak sosial sebanyak mungkin, karena ini sangat serius. COVID-19 membuat London mencekam. Kini memiliki jumlah pasien rawat inap yang sama seperti selama puncak gelombang pertama pada bulan April. Laporan otoritas Inggris menunjukkan, kasus juga meningkat pesat di antara mereka yang berusia 10 hingga 19 tahun. Mutasi virus corona merupakan varian virus yang mengalami perubahan pada bagian protein spike di permukaan virus. Mutasi ini sebenarnya sudah dilaporkan ada di Inggris sejak September silam, namun jumlahnya terus bertambah hingga pada Desember ini 60% dari setiap kasus baru infeksi corona di negeri Elizabeth berasal dari serangan virus mutan. Dari pengambilan sampel di kawasan Inggris dan sekitarnya ditemukan bila hampir semuanya infeksi virus mutasi berada di Inggris. Tetapi ada juga kasus yang telah ditemukan di Skotlandia, Wales, dan Denmark. Negara Eropa seperti Belanda, Perancis, Jerman, Italia, Belgia, Austria, Irlandia, dan Bulgaria telah mengumumkan larangan perjalanan dari dan menuju Inggris. Larangan juga ditarapkan negara di luar benua biru seperti Kanada dan Israel usai Inggris memperlakukan pembatasan tingkat 4 di sejumlah wilayah imbas penyebaran varian baru COVID-19. Bicara soal Belanda, yang menghentikan penerbangan dari Inggris hingga 1 Januari lantaran pengambilan sampel di Belanda awal bulan ini menunjukkan ada varian baru virus corona yang sama seperti yang ditemukan di Inggris. Kami telah menghentikan penerbangan dari Inggris, dan juga beberapa maatregel yang menghentikan dari Inggris karena kita harus selalu ingin mencoba varian dari virus yang mungkin akan menjadi dengan menghentikan bahkan 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 Umar Meski terdengar menyeramkan, namun menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, mutasi virus corona bukanlah hal baru. Virus varian baru ini serupa dengan mutasi yang ditemukan di sejumlah negara dalam beberapa bulan belakangan. WHO siap meneliti lebih jauh mutasi virus untuk mengenali perilaku dan penanganan virus. Muta si virus corona membuat efektivitas vaksin COVID-19 yang dikembangkan ilmuwan menjadi pertanyaan. Dunia pun menjadi belum bisa beristirahat tenang karena petaka corona. Ekspektasi lepas dari COVID-19 di 2021 kini penuh harap cemas. Bisakah roda ekonomi dunia menjadi bergulir lebih cepat tahun depan? Atau pemulihan ekonomi hanya akan jadi asa yang kandas? Tim Liputan, CNBC Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.